Ya pemirsa, usung tema kooperasi modern, UKM maju berkelanjutan menuju Jambi Bantap. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi ikut serta memeriahkan pawai pembangunan dan kardafal mobil hias, memperikati hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jambi. Keikutsertaan Dinas Kooperasi UKM dalam pawai mobil hias ini sekaligus mempromosikan produk UKM, bidaan, berupa makadan dan juga kerajidan. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi turut serta dalam memeriahkan dan menyukseskan pelaksanaan pawai pembangunan dan kardafal mobil hias dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, yang dipusatkan di depan rupah didas Gubernur Jambi, Minggu pagi 18 Agustus 2024. Pawai mobil hias yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jambi tersebut, diikuti 37 unit mobil hias yang terpantau dari berbagai instansi OPD, OPD Vertikal, Orupas, BUMN, BUMD, dan Kabupaten Kota. Dalam pawai kali ini, Dinas Kooperasi dan UKM yang dipimpin langsung kepala didas Sardaidi, menurunkan suatu unit mobil hias dengan mengangkat teba kooperasi modern UKM maju berkelanjutan menuju Jambi Manta. Pihaknya menampilkan gelar produk UKM bendaan berupa makanan dan kerajinan dengan membagikan kepada masyarakat sebagai ajang promosi produk UKM, serta sebagai pendukung promosi UKM dan meningkatkan perekonomian UKM. Keikutsertaan daripada Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi dalam pawaihut RI ke-79 tahun 2024 di Provinsi Jambi, kita menggelar produk UKM dalam bentuk mobil hias, di mana di dalam mobil hias itu kita memperkenalkan produk-produk UKM yang ada, baik itu kerajinan maupun makanan. Di samping itu juga kita mencoba mempromosikan produk-produk UKM ini dalam bentuk membagi produk-produk UKM kepada penonton atau masyarakat yang menyaksikan pawaih mobil hias ini di depan rumah Dinas Gooperasi Jambi. Mungkin target dari sasarannya sepertinya memang? Kalau target kita kemarin menyebarkan makanan dengan itu memang tidak banyak, ada sekitar 500 bisnis itu dalam bentuk produk-produk makanan daripada hasil produksi UKM Provinsi Jambi, khususnya di kota Jambi. Harapannya bang? Harapan ke depan mungkin kami akan lebih menampilkan jumlah produk UKM yang kita bisa perkenalkan melalui pawaih mobil hias ini ataupun dalam bentuk gelar produk ini dan melalui gelar produk inilah kami berharap UKM-UKM kita yang khususnya di Provinsi Jambi lebih dikenal masyarakat bahwa kualitas dan mutu produk UKM Provinsi Jambi tidak kalah dengan produk-produk pabrikan dalam skala produksi masalah atau produksi yang besar. Selama ini, keikut sertaan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi dalam agenda tahudan tentu bukan supata sereponial saja. Mereka pun pernah menorehkan prestasi. Di antaranya, juara dua inovasi dacarah tingkat Provinsi Jambi, kemudian juara empat grand office tingkat Provinsi Jambi, dan juara dua stand terbaik dalam hut Jambi. Tak hanya itu saja, berbagai aktivitas atau kegiatan instansi, OPD, organisasi, yaitu meningkatkan fasilitasi pembiayaan untuk kooperasi dan UKM, meningkatkan kapabilitas bisnis untuk UKM, meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan UKM, melakukan pendampingan dan pembinaan kooperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.